Dalam tutorial singkat kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana agar WhatsApp kita bisa terhindar dari hack ataupun penyalahgunaan oleh orang lain atau dibajak oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Esmol. Apa kabar Sobat Esmol hari ini? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tutorial singkat tentang bagaimana cara menjaga keamanan WhatsApp kita agar terhindar atau meminimalisir terjadinya pembajakan atau hacking terhadap akun kita yang sedang marah sekarang ini sering penyalahgunaan akun yang digunakan untuk kejahatan ataupun penipuan. Nah, tapi sebelum lanjut melihat tutorialnya, silakan dukung channel ini untuk terus berkembang. Klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya dan silakan di-share jika ini bermanfaat bagi kita semua. Lanjut-serta langsung caranya bagaimana saat kita masuk WhatsApp, di bagian kanan atas itu ada tanda titik giga. Silakan di-share jika kita masuk ke setelan, klik setelan akan ada tanda kunci di bawah logo akun kita. Di akun silakan di-share jika itu akun privasi keamanan ganti nomor. Silakan di-share jika kita masuk ke verifikasi dua langkah. Nah, verifikasi dua langkah ini artinya kita membuat gerbang baru. Saya akan-akan kalau kita masuk ke rumah, apabila pencuri bisa membobol pintu pertama, mereka harus berusaha membobol pintu kedua lagi agar bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, itu verifikasi dua langkah silakan di-klik. Aso, untuk keamanan tambahan, aktifkan verifikasi dua langkah dengan menambahkan pin ke nomor tempat Anda, daftarkan lagi dengan WhatsApp. Silakan klik aktifkan. Nah, masukkan 6 digit pin yang ingin kita buat. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut konfirmasi pin yang tadi yang sama. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan nomor email untuk digunakan sebagai penyetel ulang pin. Jika Anda lupa melindungi akun Anda. Masukkan email aktif kita. Sudah, lanjutkan. Disuruh verifikasi atau konfirmasi lagi. Masukkan email yang sama. Simpan. Nah, cukup singkat. Verifikasi dua langkah telah diaktifkan. Klik selesai. Ini akan muncul seperti ini. Kalau ingin melepas verifikasi dua langkah keamanan tadi, kita bisa mengklik nonaktifkan. Untuk mengubah pin atau ubah alamat email, itu sudah tersedia. Nah, semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Dan akan saya lanjut untuk tutorial berikutnya. Bagaimana mengetahui bahwa nomor kita nanti disadap atau tidak oleh orang lain. Handphone kita bisa disadap dengan berbagai cara untuk mengetahunya bagaimana. Silahkan tunggu tutorial-tutorial berikutnya. Oke, semoga ini bermanfaat. Dukung channel ini terus untuk berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.